Hai selamat sore umpungku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini tanggal 16 Agustus 2021 menjelang hari kemerdekaan ini diurukan market kedatangan satu unit visio 505 DR tahun 1982 ini bakal dijual ini ya ini juga tidak dijual kondisi seperti ini ini singkatnya ini nanti untuk speknya saya jelaskan nanti ya kondisi mobilnya 505 tahun 82 gr ya ini ya masih karburator belum injeksi kakurator DR tapi sudah pakai gearbox lima speed ini ya sudah memakai gearbox lima speed kondisinya sudah repent hijau dino ranger ini jetnya hijau green dino ranger kondisinya ya ini seperti ini sedikit cerita ya ini dulu mobil eh pegangan saya sebenarnya di tahun 2011 saya yang pegang mobil ini terus yang ribbon juga saya maksudnya yang bangun dalam artian hijau ini ini juga atas keinginan pribadi saya jadi warna kita cet warna hijau terus di tahun 2014 itu dibeli sama temen visio United Citarjo juga member member dari bus visio United Citarjo Om Wahyu Nah setelah itu selamat laun akhirnya mobil ini kembali lagi ke europa market eh cuman waktu eh kita lepas ke rumah itu sudah memakai saya ganti gearbox lima speed ya sudah akan dilakukan lima speed nah sekarang kembali lagi ke sini nah ini sedikit spek ya dari mobil ini sampai saya lihat contekkan dulu ya karena ada apal ini nah ini ya speknya visual 505gr tahun 82 sudah lima speed terus ripen hijau muda avokado ini kalau di ini hijau hino ranger ya hijau hino ranger cuman di STNK nya masih avokado ini ya di lalu interior masih joknya masih utuh masih bluedru masih apa ini bluedru tarung ya jok karung karung ke jokoni nah ini door trim door trim nya juga masih utuh ya door trim nya juga utuh ini masih pakai engkolan kakak gini normal juga super fungsi door trim original dan jok original ya dashboard masih mulus juga indikator indikator masih normal tombol AC juga masih bawaan nanti kita review singkatnya yoni karena saya ambil gambarnya sendiri nih ya jadi nggak bisa kebetulan Mas Riko masih sibuk bantuin ini bongkar mesin terus belg serviat lima piscis satu serep ya seperti yang gambar di awal tadi belaknya seperti itu AC masih bawaan ini tadi tombolnya masih aktif karet pintu masih empuk ya itu ini semua pintu normal temperatur sudah normal pengapian platina dan kondesor baru mesin kering bandel baru radiator baru lampu dan sin depan belakang normal ini waktu saya restorasi itu saya restorasi total ya dari lampu-lampu belakang itu saya belikan baru juga jadi kondisinya memang masih bagus ya terus ini pernya waktu itu saya potong jadi biar kelihatan lebih pantas ya kalau 505 aslinya kan tinggi waktu itu saya potong biar kelihatan lebih pantas jadi saya potong satu kulit aja jadi tetep empuk ya ini coknya juga masih ori masih cok lebar ini khas mobil-mobil Eropa zaman dulu coknya lebar-lebar gini empuk head unitnya masih aktif kaki-kakinya juga senyap kalau mau sekarang dalam kondisi pajak masih kalau mau jenengan om-om ini minat bisa kita uruskan pajak hidup atas nama pembeli juga bisa terus ini perhatikan sudah kelebihannya minus minusnya juga ada ini omnya nyamannya juga mobil tua jadi ya banyak minusnya kayak cover setir dibawah ini yang bawah sendiri ini enggak ada cuman yang bawah ya kalau cover setir yang ini masih ada yang atasnya terus bidometer enggak jalan j squares enggak bisa ditambah lebih pantas ya pengetahuan ekor yang jangan lakukan keselamanya ya ya namanya ini waktu saya Restorasi dulu 2012 sekarang 2021 Oh iya 10 tahun ya iya 10 tahun terus dengan usia mobil yang sekarang 40 tahun mobil ini usianya hampir 40 tahun, 39 tahun ini sekarang mau memasuki 40 tahun ya wajar kalau ada kropos sedikit-sedikit ya tidak banyak karena memang di 2012 kita restorasi total mobil ini terus apalagi ya minusnya saya rasa yang mencolok ya itu speedometer tidak jalan sama jetnya yang sedikit di bagian belakang ya di pintu belakang nah ini kalau minat itu tadi bisa diuruskan pajak hidup atas nama pembeli juga nanti kita dapat bonus kita bonusin ganti uli plus ganti uli plus filter baru kita kasih itu juga terus kita poles sekalian ya sama tim salonnya Eurocar Market nah untuk soal harga nanti menenang bisa kalau ya seperti biasa kalau mobil-mobil lama kita contohnya 505 GTI kemarin 504 yang klasik itu juga sama mobil ini kalau mau cek harga monggo langsung cabri ke kita nomernya ada di kolom deskripsi monggo kalau minat atau cek langsung unitnya di Eurocar Market Jalan Raya Jembaranggulon nomor 50 samping kantor pos Wonoayu bisa dicek langsung mohon maaf ya agak berisik karena ini memang posisi kita di pinggir jalan ya jadi ya mobil sepeda motor apa lalu lalang seperti ini memang kondisinya mohon maaf kalau audionya lagi terganggu juga kalau pas nah seperti ini ada motor lewat atau apa ya monggo kalau mau minat ini nanti kita videokan lengkapnya setelah ini kita videokan review interiornya exteriornya tadi sepilas exteriornya sudah saya videokan habis ini kita videokan lebih lengkap lagi ya ini nunggu tempatnya juga masih penuh ini barusan datang juga itu boxer juga merci E320 boxer tahun 91 barang istimewa sekali kalau yang itu istimewa sekali kalau saya katakan istimewa istimewa kalau bagus ya bagus ya kayak kemarin contohnya Honda City ya bagus tidak istimewa karena memang banyak kurangnya kalau yang boxer ini monggo nanti kita buatkan reviewnya setelah review mobil ini terasa itu aja monggo ya tadi kalau mau cari di google mag monggo eurocar market jalan raya wonoayu jalan raya jembaran kulon wonoayu sidoarjo atau dicari saja langsung kantor pos wonoayu lokasi kita jadi satu sama kantor pos enggak om oke langsung saja bisa kita buatkan reviewnya eksterior dan interiornya nah ini om sekilas kita review ya ini velletnya ini vellet saviot dapet 5 pieces seperti ini semua velletnya ya 5 pieces bannya juga tebel kondisi catnya buatku sini dulu memang ini dulu di bengkel cat yang yang bisa dikatakan enggak sembarangan bengkel catnya ini ya dulu ya karena memang ini dulu niatnya saya bangun untuk saya pakai sendiri cuman ternyata kok om pahyu minat dan saya kebetulan lagi ada sedikit keperluan dana untuk urusan akhirnya saya lepas juga nah ini juga nah ini catnya enggak sembarangan ini dulu dengan umur hampir 10 tahun belum pusam sama sekali catnya belum pusam cuman ya memang karena faktor usia tidak bisa dibohongi dibohongi ya mobilnya kan kayak seperti ini mulai terdorong apa karat ya terdorong karat tapi kalau kondisi catnya masih mulus dari awal dicatkan dulu sampai sekarang masih mulus seperti ini pakai velg saya lihat ini juga kuantung oke lanjut ke interior ya om nah ini kalau jobnya ini ada sedikit robek ya memang sudah faktor usia 40 tahun mobil ini ya kalau ada robek-robek ini cuman busa dan ininya masih utuh asli ya enggak tambalan ya ini kan ditambahi atau apa enggak ini asli ursinilnya masih goni cok goni ursinilan dalamnya ursinilan 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 engkolan regulator kacanya ini juga masih fungsi semua AC masih fungsi AC fungsi terus tombol AC ini juga masih berfungsi ini kan nyalakan AC nya kan dari sini ini nyalakan AC nya terus ini untuk arah ininya anginnya masih berfungsi semua ini disini dari sini tombol AC juga masih tombol AC juga masih nyala ya masih normal ini saya tekan buka ini tuh panel panelnya masih tors ini tors ini ini dashboardnya juga masih utuh dashboard utuh sudah 5 speed kalau VR biasanya tahun 82 itu masih 4 speed ya om ini sudah kita ganti 5 speed ya ini ya om lampu sudah pakai American style jadi lampunya bulat-bulat 2 kalau AC nya kan seperti 504 itu ya mirip-mirip itu ya besar gitu ya memang suka ini terus ini pas restorasi dulu waktu ini sudah baru ini makanya belum begitu celek ini baru kiri kanan lampu sen nya ini baru waktu itu waktu kita restorasi 2012 12 kita ganti baru ini terus sama headlamp belakang juga nah headlamp belakangnya ini kiri kanan juga baru ini waktu 2012 waktu 2012 dulu kita lampu-lampu kita ganti baru 505 dr nah ini bagasinya luas sekali ya bagasinya ya bagus ya kalau chatnya nggak kalah masih ya masih bagus nggak kusam kalau chatnya cuman ya memang faktor usia di apa di karatnya itu ya tapi nggak banyak nggak ada bisa dilihat sendiri dari sekian body berapa persen yang karat cuman ya itu tadi di bagian belakang kacai tadi saya rasa lainnya nggak ada karena dulu waktu restorasi juga kita maksimalkan untuk karatnya di gerok total ya om ya saya rasa sekian ya review kondisi mobil ganteng ini kalau mau lebih jelasnya atau minat lihat-lihat aja dengan monggo main-main kesini di Eurotermarket ya oke waktu juga sudah sore sudah hampir maghrib ini saya rasa cukup sekian saya akhiri review mobil ini kalau minat monggo yang ini dijual yang ini juga dijual kalau minat monggo 504 505 mobil klasikan semua ya oke sudah hampir maghrib juga saya akhiri selamat sore wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih